Oke, saya malah coba dengan yang untuk penampilan kau, ya, surba, surba Ini bisa dicukupi kabailmu nih, seapa Ini sampai ngelakoni pisang, sholat, dajak, moco amalan ini, gitu Saya bongkar aib, para dokun-dokun bersurba, dokun-dokun Oke, saya malah coba dengan yang untuk penampilan kau, ya, surba, surba Ini bisa dicukupi kabailmu nih, seapa Ini sampai ngelakoni pisang, sholat, dajak, moco amalan ini, gitu Saya bongkar aib, para dokun-dokun bersurba, dokun berkopia Dengan cara itu, dia bisa dicukupi Karena orang kebanyakan enggak tahu Intinya kalau aku melakukan ini, 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 pakai amalan, pasti afiqan, gitu Ya tau, padahal jenggaraan, noel, ya, tujuan nih Aku enggak harus itu ngasih tambahan Masih tiga-tiga, ya, paham, apa Selama amalan yang mengharapkan sesuatu untuk urusan dunia, selamat menjadi tumba Karena apa? Pasti datangnya jin atau hodam Ya hodam itu mah harus membantu sampai Bukan hodam moleikat Hodam moleikat itu sudah bisa datang tanpa perintah Allah Hodam moleikat bisa gerak, bisa membantu, itu atas ganda Allah Tapi kamu harus mengalahkan hawa nafsumu dulu Kalau kamu enggak bisa mengalahkan hawa nafsumu Kamu enggak bakalan bisa dibantu semua manusia hidup di dunia yang dicari hanya satu Ketenangan jiwa dan hati Gitu Loh anggur Bahayai, bahak ulama yang dicari hanya untuk itu Ketenangan jiwa dan hati Berhubung dia ketutup duniawi ke biar dunia Akhirnya kalah buat dunia Kalau kiai yang benar, ulama yang benar, itu karoma Dia enggak mementingkan harta Tapi kalau dokun bersurban, dokun berjubah Harta yang paling utama Karena untuk ketenangan pikir Bukan ketenangan jiwa dan hati Pak Sekolah-sekolah baca Aku sekecil, kenapa saya menentang Karena urusannya duniawi tau Ujung-ujungnya ya begitu Dia ada di baratnya Torekot yang untuk menuju ke Pengenalan, kekosongan, kemarifatan, ngurusi duniawi Loh anggur Namanya Torekot itu ya melepaskan duniawi Supaya kita bisa menghadap Enggak mikir duniawi Saya bisa ngomong karena aku selakoni Anda saman sholatok, lu takut Saman lima waktu menutupnya, aku takut Isok kusuk ga Tak ketok kontolku ni ngomong isok kusuk Inilah Yang merasa sholat bisa kusuk Kamu gak bakalan bisa mengenal Allah dengan syariat Karena kamu belum mengenal jati dirimu Kalau kamu sudah mengenal jiwa dan rasamu sifat mengungsor Baru kamu bisa Bukan saya menghadap Saman lakoni sholat sampai tuwek Enom sampai tuwek Kusuk Karena habisi nafsu Saya membongkar supaya kamu sadar Supaya kamu gak terpengaruh pengampilan Nanti sebab kiai tutup no kiai Gitu Nanti ulama tutup no ulama Gak ada Dan terus nanti ono kiai memberi syarat Dan terus nanti ono ulama ngekiai syarat Karena ulama kiai Itu tugasnya dakwah Kotbah dalil Supaya untuk menyadarkan manusia Karena doanya dia dalilnya dia kotbahnya dia Hanya dengan omongan hatimu jiwamu merasa tenang Untuk syarat Banyu Uyak Gulo Rajan Apa menengah saya itu Gak kangguh Gak mandi Makan saya itu dodol amalan ditulis ngek Leresta Saya gak omong kosong Sekarang bisanya jual amalan Amal ini Supaya rezekimu lancar Kabah uang itu butuh rezekimu Tapi Sekarang bisanya Mengenal kusti Allah Dunya itu mengetukmu Gak dikondolai sesuai janji Allah Mintalah apa saja niscaya saya akan mendukung Duduk minta bengok-bengok Sampai kan bengok-bengok ya Allah Gitu Sedangkan tanpa teriak Tanpa ngomong Kusti Allah harus ngerti karatmu Karena kusti Allah gak jauh dari urat nanti lahir kita Mengkano Nekonus mengenal ya Kecukupan gak sampai kekurangan Masalah pangan Masalah pangan Masalah duwe loh ya Masalah pangan Kusti Allah gak ada urusan uang Kejegi dikait Tapi ini Bukan masalah itu Belajar mengenal dulu Ketauhita ini dikuatisi Iman dikuatisi Baru syaraat di dirikan Tuh kalau Misalnya Saya mulai kecil Sampai umur selawih Hanya ingin sholat supaya kusuh gimana Gak bisa Karena manusia jarang menggunakan rasa Menggunakan mata dan pikiran Dan otak Telinga Jarang menggunakan hati Kebanyakan syaraat Kerohaniannya Tidak ada Kerohaniannya gak ada Kalau sholat rohaniannya Sudah bagus Baru syaraat Belum mengenal Kerohanian Sudah mengenal Anggel Sulit Saya usisi jiwa yang bisa kusuh Kanjeng Nabi Biyan Langsung Baru syaraat Baru syaraat Baru syaraat Kanjeng Nabi Biyan Kenapa bertapa Nah Karena dia masih ada Keredetan dengan Jawa Habis mulai Makanya dia bertapa Untuk mengenal Ketahu kita Kebanyakan Baru sudah mengenal Dia keluar Untuk menegakkan syaraat Gak ucuk-ucuk syaraat Sambil mengenal Sampai penceng Gak ngera kenal Sampai Gungkuk Gak ngera kenal Nanti juga Gak bisa ngusuk Tuas pegel Gak orang ucuk-ujuknya Balikin yang jauh Jawa Syaraatnya duduk Bersemedi Ngeseng Ngosong no pikir Tenang no hati Berseni jiwa Itu Jawa Syaraatnya mengagitasi Gitu Gitu Baru dia Bisa mengenal Makanya Jawa masalah Tauket Jawa sebelum ada Islam Masuk sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal Sang Pencipta. Dengan adanya Islam Masuk menyebarkan pengenalan Tuhannya, Tuhannya Agusti Allah akhirnya ganti. Allah itu nama yang memberi nama orang Alam. Kalau orang Jawa dulu tidak mengenal Allah. Terus Islam Masuk, orang Jawa dibenalkan Tuhannya. Sebenarnya sama, cuma ganti. Sambang ngelakuni syariat, sesuai syariat adat Islam, mengikuti adat sana, kamu tidak bisa. Tidak perlu menikmati bali dengan Jawa, bali dengan Jawa. Dengan cara sejauh kamu bisa mengenal Tuhan dan jadi diri, baru kamu mengikuti syariat. Tidak langsung wujud-wujud saya cengkan, cengking, cengkang, ya. Sampai pengen cengkan, ya. Saya merasa ada Dewi ngomonganku. Kenapa saya diwajibkan? Supaya kamu hatimu tetap bersih, jauh dari kemungkang. Supaya terhindar untuk kelakuan. Gitu? Supaya tetap sehat. Bukan untuk utama, supaya kamu masuk sejauh. Ya, bukan. Jawa musik akan merah keadaanriminasi canda veti bernambu saja. Perseunden seteramucki aku Wrong 然後 고민 Pangan sejak cidak untuk melab mesma. Perseunden naik. Ketubur pangakeng, ada Mewis yang berkembang harga. Dibetong kekutan kutahai menemukan,